Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana kita melatih adik kita Supaya memiliki jiwa Menjadi entrepreneurship Atau menjadi perusahaan Nah, sejak dari usia berapakah Kita harus melatih mereka Atau adik-adik kita Supaya klak menjadi Penjual yang Good Yang excellent Dan terbakan Nah, jawabannya adalah Ketika mereka sudah Menginjakkan dunia pendidikan Atau sudah memasuki Sekolah Baik itu SD, SMP Nah, untuk teman-teman semuanya Yang punya adik-adik di kampung Dan Anda ingin Melatih mereka Menjadi perusahaan telat Atau perjual Bagaimana caranya Oke, kita tahu Jaman-jaman sekarang Apalagi jaman yang berdepan Intinya Harus bisa menjual Menjual Kemampuan kita Walaupun kita Pelamar ke Tempat pekerjaan Pasti kita juga menjual Menjual pengalaman Menjual skill Dan lain sebagainya Intinya Intinya Ya, menjual Alright Oke Nah, tapi topik kita kali ini adalah Supaya kita Pelatih Adik-adik kita Yang masih sekolah di kampung sana Bagaimana cara melatihnya Oke Kita sebagai perantau Mungkin Ya, tidak jarang Adik-adik kita Minta Uang kepada kita Baik itu Uang jajan Uang libut Seragam Dan lain sebagainya Ya, itu wajar-wajar saja Karena kita sudah merantau Adik kita di kampung Dan Mintanya kepada kita Oke Tetapi alangkah baiknya Jika Jangan langsung uang kita kasih Kepada mereka Sesekali Ya Bukan segerusnya Tetapi apa? Berupa Usaha kecil-kecilan Yang cocok untuk mereka Nah, apa yang cocok untuk mereka? Ya, oke Yang pertama adalah Buat mereka jual perusaha Oke Apalagi sekarang ada aplikasi Yang membuat Bisa Bisa pulsa Bisa gel-el Dan lain sebagainya Oke Pasti mereka juga Sudah berkali dengan HP Daripada HP itu Yang kau belikan Yang kau kirim Kepada mereka Digunakan lain-lain Oke Mereka bilang Oh HP untuk Perlu internet Yes Tetapi Apakah kau yakin Adik-adikmu Hanya menggunakan HP itu Untuk internet Untuk browsing pelajaran mereka? I think no Jadi Jadi Mungkin juga Psebukan dan lain sebagainya Tapi langkah baiknya Melewat HP mereka Kau buat aplikasi Ya Di sana Dikasihkan Pengisian Pulsa Wota Pln Dan lain sebagainya Carilah produk-produk Yang murah Yang mereka bisa jual di sana Ala-ala sekolah Seperti apa Jam LED Jam 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 Untuk anak-anak Kirim ke kampung Suruh mereka jual Ya Baru Jam-jam Bisa juga Aksesoris Sampai Dan bentakel Dan lain sebagainya Yang penting Ataupun ring-ring Dan lain sebagainya Jadi mereka Dilatih Dan mereka juga semangat Semangat Dan Bangga Suatu saat Mereka kan bangga Kepada Teman-teman semua Ya Dari sekolah Dari SMP mungkin Atau dari SEMA Mereka sudah Tau sekali Sedangkan tidak langsung Kau ajari mereka Menjadi Pengusaha yang sukses Di Usia Usia mereka mendatang Oke Mungkin itu saja Di video kali ini Jangan lupa like Dan subscribe Jika kamu suka Dengan video seperti ini Oke Intinya Cari Produk Kepada mereka Yang cocok Bagi mereka Jangan pula Kau cari Produk-produk Yang tidak cocok Kepada mereka Oke Jangan pula Kau suruh mereka Jual HP HP Sini Kena Pusing Ya Yang Barang-barang Yang cocok Di kalangan Anak sekolah Tentunya Mereka juga Atau Kau Minta Kira-kira Produk apa Yang mau kau jual Nah Itu lebih bagus kan Oh Produk ini Tentunya Kita merantau di kota Pasti di kota Lebih Kukla Kursinya Tentunya Tentunya